Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Bimbel Cendikia Selamat datang di channel Bimbel Cendikia Di video ini kita akan belajar tentang pembagian bilangan ratusan Ayo kita mulai Nomor 1 168 dibagi dengan 2 Kita menggunakan pembagian bersusun atau porogapit Kita tuliskan angka 168 disini Lalu kita tulis angka 2 disini Kemudian kita bagikan 1 dibagi dengan 2 Bisa nggak? Tidak bisa Maka harus 2 angka 16 16 dibagi 2 hasilnya 8 Angka hasil kita tulis di atas sini 8 8 dikali dengan 2 hasilnya adalah 6 16 16 dikurang 16 hasilnya 0 Karena disini ada angka yang belum dibagi Maka 0 tidak perlu ditulis Kemudian angka 8 ini kita turunkan disini 8 dibagi dengan 2 hasilnya 4 Kita tulis disini 4 Kemudian 4 dikali dengan 2 hasilnya adalah 8 Kita tulis disini 8 dikurang 8 Maka hasilnya adalah 0 Nah, angka 0 ditulis saat tidak ada angka yang dibagi lagi Jadi inilah jawaban akhirnya Yakni 84 Kita terapkan cara ini ke soal nomor 2 369 dibagi dengan 3 369 dibagi dengan 3 Sama ya 3 bagi 3 bisa nggak? Bisa 3 dibagi 3 1 Tulis 1 disini 1 kali 3 3 Kita kurangkan 3 dikurang 3 hasilnya 0 Tidak perlu ditulis Karena ada angka yang belum dibagikan 6 ini kita turunkan 6 Dibagi dengan 3 Hasilnya adalah berapa teman-teman? Ya, betul 2 2 kali 3 Itu hasilnya adalah 6 6 kurang 6 Maka hasilnya 0 Tidak perlu ditulis Karena ada angka yang perlu dibagikan lagi Yakni angka 9 9-nya kita turunkan disini 9 dibagi 3 Hasilnya adalah 3 3 kali 3 Hasilnya adalah 9 Kemudian kita turunkan 9 Dikurang 9 Hasilnya 0 0 ditulis Saat disini tidak ada angka yang dibagikan lagi Jadi jawaban nomor 2 adalah 123 Kita tulis disini 123 Lanjut teman-teman Ke soal nomor 3 856 dibagi dengan 4 Tulis lagi 856 Dibagi dengan 4 8 dibagi 4 berapa? 2 ya Kita tulis disini 2 2 kali 4 itu 8 8 dikurang 8 0 Tidak perlu tulis Ada angka yang belum dibagikan 5-nya kita turunkan disini 5 bagi 4 berapa? Cari angka yang paling mendekati Ya, ini 1 1 kali 4 itu hasilnya 4 5 dikurang 4 hasilnya 1 1 bagi 4 bisa tidak teman-teman? Tidak bisa ya Maka turunkan saja Angka 6 ini disini Menjadi 16 16 kita bagi dengan 4 Hasilnya adalah 4 4 Kita kalikan 4 Hasilnya 16 Nah, 11 dikurang 16 Hasilnya 0 Tulis saja angka 0-nya disini Karena tidak ada angka yang dibagikan lagi Jadi jawaban nomor 3 adalah 214 Kita tolong disini 214 Alhamdulillah Kita telah selesai Mengerjakan soal Pembagian bilangan ratusan Dalam matematika Teman-teman bisa berlatih di rumah ya Supaya semakin lancar Dalam pembagian Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.